selamat menikmati disini aku sudah siapkan sawinya ya teman-teman ini aku sudah cuci bersih setelah itu aku akan lemuri dengan garam dulu ya teman-teman disini aku sudah siapkan garam lalu aku akan lemuri dulu dengan garam ya teman-teman sawinya selamat menikmati setelah itu aku akan diamkan dulu selama satu jaman ya teman-teman ini nah teman-teman jadi disini itu aku sudah siapkan air ya ini satu mangkuk air sama ini tepung ketan ya aku pakai satu sendok lalu aku akan masak sampai ini mendidih dulu ya teman-teman setelah itu aku akan tambahkan gula pasir ya teman-teman teman-teman aku akan masak sampai dia itu seperti bubur gitu ya teman-teman ya nah ini cepat sekali mendidih ya jadi ini itu aku akan masak sampai seperti teksturnya seperti ini ya teman-teman setelah itu aku akan dinginkan dulu ya teman-teman ini ini buat sausnya lalu aku akan potong-potong dulu wortelnya ya teman-teman potongnya panjang-panjang kayak kore api kayak gini ya teman-teman lalu ini daun bawangnya ya teman-teman selamat menikmati 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 Dan aku pakai sedikit jahe ya teman-teman Ini aku akan blender Aku pakai separuh aja Aku akan blender dulu ininya ya teman-teman Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman Dan setelah selama kurang lebih satu jam ya teman-teman Ini aku akan cuci Dan setelah itu aku akan bunduin Ini ya teman-teman Sawinya Dan disini aku sudah siapkan wadah ya teman-teman Setelah itu aku akan masukkan ini ya Lalu ini tadi sausnya tadi Setelah itu aku akan tambahkan ini ya teman-teman Ini itu udang ya teman-teman Aku akan ambil sedikit Aku pakai satu sendok aja ya teman-teman Jadi ini aku akan peras airnya ya teman-teman Seperti ini Lalu ini aku akan cacah Aku cincang halus seperti ini Lalu aku akan masukkan disini Setelah itu aku akan tambahkan cabai bubuknya ya teman-teman Aku pakai satu cup ini Tapi tidak penuh Ini terserah kalian ya teman-teman Kalau kalian mau suka pedas Bisa ditambahkan Bisa pakai banyak Banyakan dikit cabainya ya teman-teman Jadi disini aku pakai segini Lalu yang terakhir aku tambahkan Kecapnya ya teman-teman Kecap buat kimchi Aku pakai secukupnya aja Dan setelah itu aku akan masukkan ininya ya teman-teman Ini aku udah cicipi rasanya Dan rasanya itu udah pas ya teman-teman Ini aku akan masukkan wortelnya Sama kucai Sama daun bawangnya Setelah itu aku akan aduk-aduk seperti ini Setelah itu aku akan campurkan ininya Bumbunya ya teman-teman Seperti ini Aku lumurin sampai merata dulu ya teman-teman Dan setelah aku bumbunya Jadinya seperti ini ya teman-teman Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman Kimchi ala-ala korea Buatan Elanita vlog Sampai disini dulu video saya hari ini Dan terima kasih buat kalian yang udah menonton video aku Sampai jumpa lagi di vlog aku berikutnya Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax